Serebuan vaksinasi terus digalakkan di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kini program ini juga menyasar pegawai lapas kelas 2A Pontianak, serta rumah penyimpanan benda sitaan negara atau rupbasan dan lembaga pembinaan khusus anak. Ratusan pegawai disuntik di halaman depan lapas kelas 2A Pontianak pada selasa pagi. Kepala lapas kelas 2A Pontian Hidayat mengatakan vaksinasi ini dilaksanakan oleh tim gabungan. Untuk sementara ini, yang mendapatkan suntikan vaksinasi adalah pegawai dahulu. Selanjutnya pada besok hari akan menyasar kewarga binaan. Ini kita rencanakan dari pegawai. Ini pegawai di lapas ada 100 orang, terus di rupasan juga. Sisanya ada 7 orang yang belum divaksin, serta dari LPKA ada 50 orang. Nah ini mudah-mudahan dengan kegiatan vaksin ini, penyebaran pandemi COVID ini bisa diatasi. Sampai saat ini, lapas kelas 2A Pontianak masih belum memperlakukan larangan berkunjung kepada warga binaan. Untuk mengobati rasa rindu, mereka disediakan fasilitas komunikasi melalui video call. Tidaknya demikian, para keluarga tetap masih bisa mengirimkan barang atau makanan melalui petugas. Maulid Pontipi memberi tekan.